Pemirsa, kali ini ratusan siswa-siswi taman kanak-kanak di Kabupaten Bodo Woso menggalang dana untuk anak-anak korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang. Nantinya, bantuan tersebut akan diberikan langsung dalam bentuk perlengkapan bayi, balita, serta obat-obatan bagi anak-anak. Inilah si ratusan anak di TKA Takwa di Kecamatan Kota Kabupaten Bodo Woso saat menggalang dana bantuan korban erupsi Gunung Semeru. Sebelum menggalang dana, seluruh anak menggelar doa bersama dan solawat yang ditujukan kepada para korban erupsi Semeru. Diharapkan dengan aksi tersebut akan tumbuh rasa empati dan kebedulian terhadap sesama sejak dini, utamanya kepada yang sedang tertimpa musibah maupun bencana. Tak hanya siswa TKA, para guru juga melakukan doa bersama dan penggalangan dana. Ratusan anak TKA terlihat sangat senang saat memberikan bantuan. Mereka juga menitipkan doa kepada para anak korban Semeru agar tetap semangat, ceria, dan segera kembali bersekolah. Rasa kebedulian anak harus ditanamkan sejak dini, agar menjadi sebuah kebiasaan hingga menginjak usia remaja dan dewasa. Untuk bantuan terkumpul nantinya akan diantar langsung dalam bentuk perlengkapan bayi, susu, dan makanan balita. Dari Bondosor, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan.